Sebagian sungai mengalami dampak kekeringan seperti yang terjadi di sungai Citarum yang berada di bawah jembatan BBS, kampung Saapan, Desa Cipatik, Kecamatan Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Dasar aliran sungai yang kini ditumbuhi rumputan dimanfaatkan oleh warga untuk mengambil rumput liar. Kemarau panjang membuat air sungai Citarum mengering. Dasar aliran sungai pun kini ditumbuhi rumputan dan akhirnya dimanfaatkan oleh warga untuk mengambil rumput liar. Ketinggian muka air yang semula sekitar 15 meter dari tepian sekarang turun dan hanya menyisakan aliran kecil dengan kedalaman kurang dari 2 meter. Terhitung sejak 3 bulan, Abuy, salah seorang warga desa Kidang Pananjung, selalu mengambil rumput di dasar sungai untuk memberi makan domba peliharaannya. Biasanya Abuy hanya melewati jembatan bila air sungai sedang penuh. Kekeringan ini sudah lama, Pak? Sudah lama. Sekitar berapa bulan? 3 bulanan, Pak. Biasanya tinggi airnya segimana? Ya, hampir lukis tadi, ya. Pasal tadi? Lukis tadi, ya. Ketian, amir. Ya, sebenarnya si bapakannya lewatkan tiap hari. Sini, ya. Jualan. Tiap hari jadi apa. Terus kalau lagi kering gini supaya dimanfaatin rumputnya gitu, Pak? Ya, ada yang itu nanam itu, nanam walu, ada yang jadi jagung. Selain rumput liar, dasar sungai pun dimanfaatkan warga untuk menanam sayuran seperti jagung, cabai, dan singkong. Hal tersebut menjadi pemandangan biasa saat musim kemarau tiba. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV